Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang ada di rumah nih Kenain lagi bersama saya Satya Puter Rianto saat ini masih kuliah lah juga di Amikom tentunya Jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 OTW 5. Nah teman-teman di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing nih tentang kurs KMMI yang kemarin diselanggakan Amikom tentunya ini tugas sih lebih depannya yaitu tugas kedua tentang teknik lobby dan negosiasi Nah buat teman-teman pasti ngerasa ini apaan sih ngapain saatnya bikin kayak gini gitu lagi ya ini sedikit sharing juga walaupun ini tugas tapi buat saya kita maknai tugas ini sebagai wujud kita untuk belajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi Bang Satya Not silahkan ambil yang baik yang buruk dibuang sepakat ya. Oke dengan bahasa yang sederhana seperti biasa dengan bahasa angkringan lobby bisa dibilang kita adalah proses pendekatan. Loh kok bisa? Kalau teman-teman dengan bahasa teknis kayak lobby adalah proses kita untuk bertemu dengan seseorang dan melakukan transaksi dan segala macem itu terlalu daki-daki teman-teman ya kita buat yang sederhana lobby adalah PDKT analoginya adalah ketika teman-teman berusaha untuk mendekatkan hati kepada seorang wanita ataupun pria pasti yang teman-teman lakukan adalah berusaha untuk memahami orang sekitar nah sama hal ini dengan lobby lobby ini adalah kita tekankan untuk berusaha pendekatan dengan klien kita kita coba untuk memulai bicara memulai untuk membuat kontrak gimana caranya agar kita bisa mencapai sebuah kesepakatan bersama nah step awal ini yang dinamakan dengan lobby teman-teman nah setelah lobby nih kita udah ketemu ya kita udah kenalan dan segala macem selanjutnya stepnya adalah kita akan bernegoisasi ya nego kita bisa dibilang sebagai dealmaker dealmaker itu yang membuat keputusan itu menjadi yes karena kalau dimaknai lagi teman-teman negoisasi itu banyak banget ada win-win solution ada juga mungkin ketika bukan rezekinya ya kita harus ikhlas kita harus pasrah ada yang seperti itu juga tapi kalau teman-teman maknai lagi sebenarnya negoisasi ini teman-teman sudah sering melakukan ini dalam kegiatan sehari-hari contoh misalnya nih bangun tidur ya dibangunin sama ibu misalnya mas do ayo bantu ibu jawabannya yang mana nih teman-teman nih benar kose ya kan yang mana nih yang bener nih ya itulah yang dimakan negosiasi itu hal-hal sederhana yang kita temukan di lingkungan sekitar kita nah tapi dalam konteks ini sebenarnya luas sekali teman-teman bisa dipakai dalam bisnis organisasi ataupun kita yang melakukan kegiatan di rumah itu juga bisa maka dari itu kalau kita maknai banyak nanti trik dan tipsnya dan mungkin sedikit aja bang setia sharing ke teman-teman semuanya dan salah satu trik negosiasi teman-teman harus tahu nih ya siapa lawan bicaranya teman-teman nanti misalnya kalau kita ngobrol dengan seumuran nih kayak kayak saya ya misalnya ya udah kita ngobrol santai aja misalnya di cafe tolong ski misalnya itu it's okay tapi kalau sama orang tua yang sifatnya umurnya lebih tua dari kita ya jangan seperti itu dengan tujuan nih dicatat ya karena negosiasi itu pasti punya tujuan kita ingin mencapai sebuah kesepakatan bersama you and me kita sepakat ya kita approvement weh bahasa inggris dikit-dikit gak masalah ya teman-teman ya biar seru gitu biar apa ya kita belajarnya dengan multi language weh kok pigment bahasa aku ya itu teman-teman harus dimaknai lagi jangan sampai wah kalau mau negosiasi aku harus pakai misalnya baju bermerek nih pakai laptop macbook imac dan segala macem hp mesti ipon-ipon gitu ya ada juga seperti itu teman-teman jangan keleru teman-teman jangan dimaknai sesuatu hal negosiasi bagus itu ketika kita dari luar itu bisa dilihat wah mewah dan segala macem hati-hati ya kita coba maknai ini dengan sederhana tujuannya untuk apa oke kita pengen deal sebuah kegiatan sosial di masyarakat oke berarti aku pengen ketemu dengan pak RW oke ketika aku berbicara dengan pak RW oke posisi gimana nih kita maknai oh misalnya duduknya gini lebih rapi oh iya pak oh pripon gitu ya misalnya kita agak turun nadanya segala macem orang melihat kita jadi nyaman gitu loh kalau orang udah nyaman dengan kita pasti jatuh hati ya tolong teman-teman dimaknai jatuh hati selama aja jatuh cinta tolong ya teman-teman yang sukanya kayak gini dia dimaknai lebih lanjut lagi karena sejujurnya makna jatuh hati ini banyak first impression kita melihat orang lain oh melihat banget sati aja deh oh orangnya ternyata suka ngoceh misalnya gitu ya memang faktanya seperti itu dan harapannya first impression ini yang kita berikan adalah sesuatu hal yang baik itu penting banget dalam teknik negosiasi teman-teman dan kalau dimaknai masih banyak lagi ya teman-teman ya nanti kita akan sharing lagi secara berkala video ini kita cukupkan dulu teman-teman nanti kita akan lanjut di video selanjutnya oke semoga bermanfaat ambil baiknya buang buruknya saya Satya Putaryanto pamit untuk diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati